Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh USM News kembali hadir menjumpai Anda Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda Selama 30 menit ke depan Bersama saya Pandu Jandra dan berikut USM News selengkapnya Lomba debat hukum sejawa Bali memperebutkan piala bergilir Profesor Dr. Muladi Esha sukses digelar Fakultas Hukum Universitas Semarang Acara itu menjadi daya tarik bagi puluhan perguruan tinggi di Indonesia Fakultas Hukum Universitas Semarang berkolaborasi dengan DPD IKADIN Jawa Tengah Menggelar Lomba debat hukum sejawa Bali untuk memperebutkan Piala bergilir Profesor Dr. Muladi Esha Bertajuk membangun hukum yang konstruktif dan progresif menuju Indonesia Emas Terus diikuti puluhan perguruan tinggi di Indonesia Dekan Fakultas Hukum USM Dr. Amri Panahatan Sehotang SSSHM HUM Mengatakan lomba debat ini dilaksanakan setiap tahunnya Pada tahun ini lomba debat hukum dilaksanakan di Universitas Semarang Lomba debat hukum yang kedua ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang Itu memperebutkan piala bergilir Profesor Dr. Muladi Esha Lomba ini antar Fakultas Hukum sejawa Bali Yang diikuti oleh 42 perguruan tinggi hukum sejawa Bali Kemudian diseleksi menjadi 16 perguruan tinggi hukum sejawa Bali Lomba ini mengambil tema membangun hukum yang konstruktif dan progresif Menuju Indonesia Emas Dan lomba ini juga bekerja sama dengan IKADIN Provinsi Jawa Tengah Menjadi rangkaian disnatalis ke 37 Fakultas Hukum Universitas Semarang Acara yang diikuti puluhan peserta itu sukses menjadi ajang untuk menelurkan juara baru Tim Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhasil keluar sebagai juara dalam ajang itu Setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya Seperti kita ketahui hukum itu kan bersifat fleksibilitas Harus menyesuaikan kebutuhan dan keinginan daripada masyarakat Sehingga hukum harus dibangun secara konstruktif dan progresif Agar Indonesia menuju tahun emas di tahun 2045 itu terwujud Tentunya dengan pembangunan hukum yang konstruktif dan progresif ini Maka terwujudlah ketertiban keamanan dari hukum di masyarakat Dan masyarakat itu menjadi tertib dan aman secara sejahtera Sehingga pembangunan hukum yang progresif dan konstruktif ini Ini menjadikan Indonesia berhasil untuk pembangunan di Indonesia emas di tahun 2045 Dalam kompetisi itu, juara kedua berhasil diraih tim Universitas Negeri Semarang Dan tim UIN Wali Songol Semarang berhasil menduduki di posisi ketiga Acara itu turut menghadirkan 6 juri yang berkompeten di bidangnya masing-masing Yaitu Profesor Dr. Muhammad Rustamaji SHMH Universitas 11 Maret Dr. Muhammad Junedi SHMH Universitas Semarang Dr. Jawade Hafiz SHMH Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr. Teguh Hadi Prayitno M.M.M.H.M.H.I.K.Din Teri Okta Wijayanto SHMH IKDIN Dan Hot Mauli Sida Balok SHCN M.H.M.H.D. Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Menjadi media dalam membumikan nilai-nilai budaya lokal bagi siswa Mengusung tema kearifan lokal SMA Negeri 15 Semarang Memperkenalkan nilai lokal dengan tumpeng dan gunungan Beginilah rangkaian keseruan para siswa SMA Negeri 15 Semarang Yang hanyut dalam kelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila kamis lalu Kelaran P5 mengusung tema kearifan lokal daerah Para siswa yang terbagi dalam beberapa kelompok Menjadi kebolehan dalam mewujudkan kreatifitasnya Berbentuk tumpeng dan gunungan buah dan sayur Ketua Koordinator P5 SMA Negeri 15 Semarang Danu menyatakan Dengan mengusung tema kearifan lokal daerah Dapat mengenalkan budaya lokal Indonesia pada para siswa Untuk P5 kali ini kita punya topik kearifan lokal Dengan tema nguri-nguri budoyo Nres nani budoyo nguri-nguri tradisi Jadi disini harapannya ada beberapa dimensi dari Apa namanya Kebinekaan atau kebinekaan global Kemudian ada dimensi yang kedua yaitu gotong royong dan kreatif Harapannya dimensi-dimensi yang kita angkat tersebut Bisa diaplikasikan oleh siswa-siswa kelas 12 tentunya Yang mengikuti kegiatan P5 kita hari ini Beragam karya batik hasil karya tangan para siswa-siswi Juga turut ditampilkan di tiap-tiap stand yang ada Kentalnya budaya Jawa juga turut ditunjukkan para siswa Dengan menggunakan pakaian tradisional Yang diiringi dengan musik tradisional Jawa Dalam pertunjukan itu para siswa juga bertutur Dengan menggunakan bahasa Jawa Salah satu siswa Ratu Feliza mengungkapkan Bahwa ia dan teman-temannya telah dua minggu menyiapkan Dan beragam pernek-pernek untuk penampilannya Kita angkat gunungan ada karakter naga Karena saya pribadi memiliki filosofi dan visi-misi menjadi pemimpin yang baik mengayomi kelas dan tegar Sudah berapa lama nyiapin ini? Kurang lebih kita hampir dua minggu Karena ini P5 terakhir di kelas 12 Jadi saya semangat banget, ekstretif banget Buat ngikutin ini Saya mengharap kelas kami bisa kuyuk Puluhan ribu jamaah hadir mengikuti gemba solawat Pondok Pesantren LP3IA Narukan Rembang Dalam momen itu para jamaah bersama Mendoakan pilkada Rembang Agar dapat berjalan dengan lancar Puluhan ribu jamaah tampak memadati Halaman Pondok Pesantren LP3IA Narukan Rembang Gemah solawat yang berlangsung minggu malam itu Turut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat Seperti Gus Baha, Abdul Hafidz, Habib Ali, Zainal Abidin Asegaf Calon wakil Bupati Rembang nomor urut 1 Zemul Umam Nur Salim atau Gus Umam Turut mengungkapkan Bahwa acara solawat Akbar itu menjadi sarana untuk berdoa kepada Allah SWT Agar pilkada Rembang berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif Acara Niki murni acara solawatan Botan kados kabar singtengjawi kampanye akbar Tapi Niki solawat akbar Dados karena Niki lembaga pendidikan Tentu botan angsal kampanye Yang penting Niki mendekati pilkada Pilkada Kabupaten Rembang, Pilkada Santun, dan Pilkada Dame Gus Umam berharap pada gelaran Pilkada 2024 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pihaknya mampu mendapatkan perolehan suara di atas 50% Sebuah wahana horror baru hadir di kawasan wisata kota Lama Semarang Dengan nama Rumah Hantu Semarangker Wahana ini menyuguhkan sensasi yang berbeda dibanding rumah hantu lainnya Rumah hantu Semarangker yang berlokasi di jalan gelatik kota Lama Semarang Langsung menyita perhatian pengunjung Sejak dibuka pertama kali pada Agustus lalu Dengan memanfaatkan bangunan tua yang sudah 15 tahun kosong Wahana horror ini menyuguhkan suasana mistis yang begitu kental Ketua komunitas Semarangker, Pak Muji menjelaskan Bahwa pemilihan lokasi ini sengaja dilakukan Untuk menawarkan pengalaman yang berbeda di kawasan bersejarah kota Lama Semarang Meski begitu, ia menekankan bahwa kehadiran Rumah Hantu ini Tidak hanya untuk menakuti pengunjung Wahana ini diharapkan mampu membantu masyarakat mengatasi rasa takut Dan menyikapi hal-hal mistis dengan bijak Rumah Hantu Semarangker buka setiap hari mulai pukul 18 hingga 23 WIB Sementara tiket masuk dibantrol 25 ribu per orang Jadi di kota Lama itu kan wisata ya Di sini heritage ya Nah orang itu kan senang dengan bangunan-bangunan bersejarah Dengan kemandangan Cuma yang genset Genset itu kan cuma sekedar jalan-jalan Kadang kan bete ya Dia kepengen sesuatu yang berbeda di tempat wisata Dan dengan Hantu House ini kami mengajak untuk fun happy Jadi bukan takut justru untuk berani Karena semua orang punya rasa takut Tidak semua orang bisa mengalaskan rasa takut Nah di Semarangker ini kami ajak untuk mengalaskan rasa takut Banyak sesuatu di kota Lama ini Untuk mengedukasi masyarakat Bahwa kita harus bisa memenai rasa takut Mereka senang ya Karena mereka menemukan hiburan yang mungkin lagi jalan-jalan bete Kepengen-kepingen wisata Mereka senang happy Karena kita ada season foto bersama Ada ngobrol-ngobrol Jadi benar-benar fungsi senang mereka Ya kami harapkan menjadi suatu tempat Tujuan apa ya Destination wisata yang baru Dimana benar-benar ada kenangan di kota Semarang Ribuan siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar Tingkat menengah pertama Dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Tampak antusias menyambut pembagian nasi boks Uji coba makan bergisi gratis Yang dilakukan oleh Satuan Brimo Pol Dajateng Kegiatan makan bergisi gratis ini Menjadi salah satu bentuk Mensukseskan program nasional Dan juga HUT Korps Brimo Polri ke-79 Selasa siang ribuan siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar Tingkat menengah pertama Dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Mendapat kesempatan uji coba makan siang bergisi gratis Sebagaimana diketahui Makan siang bergisi gratis merupakan Salah satu program nasional Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Dan Sat Brimo Pol Dajatengah Kombes Pol Nur Hudaya menyampaikan Selain mendukung program pemerintah pusat Pemberian makan bergisi gratis juga sekaligus Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Korps Brimo Polri Makan bergisi gratis diuji cobakan di Jepara di dua sekolah Dagnis Sekolah Dasar Negeri Batukali Kecamatan Kalinyamatan pada Senin Serta SMP Negeri Satu Pecangaan Dalam uji coba tersebut sebanyak 1.500 siswa Menikmati hidangan makan bergisi gratis Dirinya menjelaskan bahwa makanan yang disediakan Tidak hanya didesain untuk mengenyangkan Namun juga dirancang agar mencukupi kebutuhan gisi Seperti mengandung karbohidrat, protein, dan serat Dalam takaran yang sesuai Tanya itu, makanan yang diberikan juga telah melalui Pemeriksaan Food Safety oleh Dr. Spolda, Jawa Tengah Sehingga makanan yang disajikan terjamin keamanannya untuk dikonsumsi Jadi ini salah satu kegiatan kita Satuan Pemerintah Jawa Tengah Dalam rangka mendukung program pemerintah Pemerintah adik-adik kita di sekolah-sekolah Untuk program makan sehat bergisi gratis Nah ini kebetulan kami dalam rangka hari ulang tahun Pemerintah Jawa Tengah Kami laksanakan kemarin kegiatan di salah satu SD Di Batu Kali dan ini di SMP satu canaan Ya ini kita lakukan Harapannya adik-adik punya semangat untuk belajar Karena hubungan suplai makanan yang bergisi Terpengaruh kepada daya tahan fisik Kemudian perkembangan otak Perkembangan daya pikir buat mereka Untuk ke depannya karena adik-adik kita ini adalah Masa depan bangsa Sementara itu para siswa usai santap makan siang Mengatakan untuk menu makan siangnya sangat komplit Ada sayurnya, daging ayam, susu, dan buah Selain komplit, menunya juga mengenyangkan Mereka berharap makan siang bergisi gratis ini Bisa secepatnya terrealisasi Sedang apa tadi? Sedang makan siang ya? Ini menunya gimana adik? Enak Apa saja isinya? Ada sayur, ada tempe, ada ayam, ada buah pisang Ini menurut adik ini komplit apa enggak? Komplit sekali Ini bisa bikin kenyang atau kurang deh? Lebih terakhir Lebih kerenyang deh ya Buat apa adik? Makasih yang dihapkan Isinya apa saja? Ada buah, susu, sama ini Sayur, ayam, dan tempe Enak gak deh? Enak Kenyang gak? Kenyang Harapannya gimana deh? Setiap hari dapat atau gimana? Semoga program makan siang gratisnya Bisa selalu ada di Indonesia Pengen dapat tiap hari deh ya? Iya Dengan adanya program makan bergisi gratis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Sangat mendukung Dengan adanya uji coba ini Bisa menjadi evaluasi apa saja yang harus disiapkan Sehingga nantinya program makan siang bergisi gratis Dimulai pihak sekolah sudah siap Ribuan warga memadati gelar pawai seni dan budaya Untuk menyambut kedatangan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo Saat mengikuti pawai bersama Paslon Cagup Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Jokowi bersama Ahmad Lutfi Membagikan kaos sebagai sarana menyapa ribuan warga Yang memadati sepanjang jalan protokol di Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah Ribuan warga Gerobokan, Jawa Tengah tampak memadati gelaran pawai seni dan budaya Di sepanjang jalan R. Suprapto Purwodadi Untuk menyambut kedatangan mantan Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo Tampak Jokowi mengendarai mobil jeep terbuka Bersama Paslon Gubernur Wakil Gubernur Lutfi Yassin Mengikuti pawai seni budaya tersebut Tak lupa Jokowi bersama Lutfi Yassin Membagikan kaos kewarga yang memadati jalan Yang dilalui sepanjang pawai Kedatangan Jokowi bersama Lutfi Yassin Adalah dalam rangkaian kampanye Jalan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Sebagai bentuk dukungan Jokowi kepada Paslon 02 Cagup Jawa Gubernur Jateng Ahmad Lutfi Yassin Di beberapa daerah di Jawa Tengah Di antaranya di Kabupaten Gerobokan Pada minggu siang tadi Jokowi mengapresiasi sambutan warga Gerobokan Yang hangat dan antusias kepada dirinya Dan Paslon Lutfi Yassin Saya melihat menerima dan kesupakan Masyarakat di Jawa Tengah Terhadap Pak Lutfi Yassin Terima kasih Juga kita lihat kemarin si Bajumab Terima kasih tegak Dan hari ini di Gerobokan Ya Tadi kan Biar-biar semua Alas pemilik Gerobokan Kita akan melihat Ada apa-apa Ada di Baluan Terus 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 Beliau berdua Pak Lutfi dan Guus Yassin Saya meyakinkan Mampu melanjutkan Apa yang sudah dikerjakan Melalui pemerintah yang lalu Dan juga bisa bersinur Kepuat Dengan pemerintah Bapak Prabu Jateng Jokowi menilai Paslon Lutfi Yassin Mampu melanjutkan Kerja dan pembangunan Pemerintahan kemarin Dan mampu bersinergi Dengan pemerintahan Baru Presiden Prabowo Supianto Jokowi berharap Kedatangannya di Gerobokan Dan di daerah lain Di Jawa Tengah Semakin menambah Kepercayaan warga Untuk mendukung Paslon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Lutfi Yassin Pemirsa Banyak orang tua Di Amerika Serikat Kini telah mulai Memikirkan Kado Natal Bagi anak mereka Termasuk Mainan-mainan favorit Beragam Mainan elektronik Dan mainan konvensional Tersedia Dan bila ingin Mainan klasik Ada juga mainan Yang begitu lama Laku dijual Sehingga diabadikan Di sebuah museum Selengkapnya Dilaporkan oleh Tim VOA Informasi ini Sekaligus menutup Perjumpaan kita Di hari ini Saksikan terus Wasam News Hanya di Wasam TV Saya Pandu Chandra Dan seluruh kru Yang bertugas Pamitur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Sebuah museum di Rochester Negara bagian New York Menjadi lokasi National Toy Hall of Fame Tempat yang mencatat Mainan paling bersejarah Dan diminati The National Toy Hall of Fame Recognizes Klasik toys That deserve Elevation To the highest tier Of the world of toys And games And every November We pick three or four Based on Thousands of nominations From the public To earn that special honor Tahun ini Mainan My Little Pony Masuk tiga besar Setelah beberapa kali Sebelumnya Dinominasikan Tapi gagal masuk Koleksi mainan ini Mulai diproduksi Tahun 1980-an Oleh Hasbro Selain My Little Pony Permainan berdasarkan Robot yang bisa berubah Menjadi kendaraan Transformers Juga masuk tiga besar Demikian pula Permainan kartu Phase 10 Buatan Mattel Yang merupakan Modifikasi Permainan kartu Remy Every year We receive thousands Of nominations We look at those For three big criteria One is longevity These are toys That at least Have been on the market For 20 years So kids and their parents Could both have grown up Playing with them Second These are toys That everyone can recognize Even if you never had A radio flyer wagon Or a teddy bear You know exactly What they were And third These are toys That have great play value Learning Creativity Discovery Socialization Activity Masuk nominasi tahun ini Tapi gagal menang Dalam tiga besar Di antaranya adalah Koleksi buku Pilih sendiri petualanganmu Juga permainan kartu Pokemon Battle Academy Lalu permainan kartu Apples to Apples Beragam permainan action figure Boneka Permainan kartu Hingga permainan papan Seperti Monopoli Telah masuk sebelumnya Ke National Toy Hall of Fame Mainan seperti ini Dirindukan orang tua Yang berkunjung ke museum Mengingat betapa ponsel dan tablet Saat ini menominasi Aktivitas anak Screens are really Taking away their good times I would say Our times were much better Without screen Because we were More observant Of what is going on In our daily lives And that's how It helps us to think of Our Like it increases Our imagination capacity Konsultan retail Sir Kana Memperkirakan Penjualan mainan Tahun 2024 Kurang lebih akan sama Dengan tahun 2023 Menurut Sir Kana Total penjualan Selama tahun ini Seperti tahun sebelumnya Adalah sekitar 4,5 miliar dolar Ini merupakan penurunan Dibandingkan puncak penjualan Pada 2022 Dan mainan-mainan Yang paling laku Terjual Adalah dari IP-IP terkenal Star Wars Pokemon Dan juga Lego Dari Washington DC Saya Nova Purwadi Dan tim VOA Juntai 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 Terima kasih telah menonton!